selamat pagi adik-adik kita bertemu lagi di ibadah IHMPT 2 Agustus 2020 sebelum kita masuk dalam perenungan adik-adik siapkan dari keulangan 9 ayatnya yang pertama sampai ketiga kebetulan kakak sudah membukanya juga membacanya dan sebelumnya kita masuk dalam perenungan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih dari banyaknya kitab yang ada di hadapan kami melalui Alkitab kami ini kami diizinkan Tuhan untuk membuka ulangan 9 ayatnya yang pertama sampai ketiga kami selalu percaya apa yang kami baca bukan kebetulan tetapi Allah memiliki rencana oleh karena itu ajalah kami menjadi anak-anak yang bijak untuk mengerti akan firman yang akan kami renungkan hingga Tuhan langkah kami akan menjadi terang-enderang bersama Tuhan melalui firman yang menjadi pelita kami terima kasih Tuhan Yesus amin jadi kakak baca tapi adik-adik juga membacanya orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya Dengarlah hai orang Israel engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit ayat kedua suatu bangsa yang besar dan tinggi yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak ayat ketika maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan wow dasyat sekali ya dasyat sekali kalau Allah mendampingi kita jadi bangsa Israel seperti yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel yaitu Abraham bahwa bangsa Israel akan mencapai tanah perjanjian yaitu tanah kanaan tetapi adik-adik karena Allah mendidik Allah juga mendampingi Allah tidak membiarkan semuanya itu dicapai dengan instan Allah mendidik mengajar bangsa Israel untuk mencapai itu semua harus dengan perjuangan ketika bangsa Israel berjalan untuk mencapai tanah perjanjianya yaitu tanah kanaan mereka harus menghadapi banyak bangsa-bangsa yang menguasai daerah itu contohnya bangsa enak disini ditulis bangsa enak itu adalah bangsa yang besar dan kuat jadi kalau kakak baca apa namanya referensi tentang bangsa ini bangsa ini golongan ras raksasa ya raksasa otomatis tidak kecil tetapi raksasa itu besar dan kuat dan dia tinggal di selatan daerah selatan kanaan jadi kalau bangsa Israel mau mencapai atau mau menempati kanaan dia harus menghadapi bangsa ini bangsa enak adik-adik juga tahu kan bangsa Filistin yang juga dilawan oleh bangsa Israel itu juga ras raksasa besar-besar goliat seperti adik-adik ingat ya ceritanya nah adik-adik apa yang adik-adik capai adik-adik dapat dari pesan firman hari ini hanya singkat hanya tiga ayat tetapi adik-adik coba cermati tidak ada yang mustahil kalau Allah mendampingi bangsa Israel tidak sekuat bangsa-bangsa yang harus dia lawan salah satunya tadi ini bangsa enak ini bangsa kuat sekali lagi kakak sampaikan tetapi bisa mereka melalui dan bisa mencapai tanah-kanaan dan yang dihadapi bangsa Israel tidak satu dua bangsa saja begitu banyak yang harus mereka hadapi untuk mencapai kanaan tapi disini poinnya bangsa Israel mencapai kemenangan-kemenangan itu karena Allah mendampingi bukan karena kuat kuasanya Israel kalau secara fisik Israel itu pasti akan kalah dengan bangsa-bangsa kuat ini kalau secara kasat mata kita lihat referensi dari yang kita baca seharusnya bangsa Israel kalah mereka tidak sekuat bangsa enak bangsa filistin tetapi adik-adik siapa yang berjalan di depan bangsa Israel seperti di ayat ketiga disini Allah akan berjalan di depan disini ditulis Allahmu dialah yang berjalan di depan laksana api yang menghanguskan kalau kakak membayangkan secara sederhana dan mensimulasi gaya kakak berpikir ini Allah berdiri di depan dan bangsa Israel di belakangnya semua yang dilalui lewat ibaratnya seperti itu kalau Allah mendampingi jadi adik-adik Allah yang sama yang kita sembah ya kalau itu Allah lakukan untuk bangsa Israel karena kecintaannya Allah juga mencintai kita loh jangan lupa itu Allah juga akan mendampingi kita Allah akan mendampingi adik-adik menghadapi perkumulan adik-adik menghadapi perkumulan kakak menghadapi perkumulan bangsa ini bangsa Indonesia menghadapi perkumulan dunia yang saat ini dunia juga alami Tuhan yang sama yang kita sembah adik-adik jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir ketika kita menghadapi perkumulan kita perkumulan adik-adik saat ini contohnya dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan dalam kondisi sulit seperti ini adik-adik jangan ragu jangan gentar minta Allah untuk terus bersama kalian dan mendampingi semua akan kalian kemenangan akan kalian hadapi dan adik-adik pesan pertama bahwa tidak ada yang musahil kalau Allah bersama kita dan yang kedua tidak layak atau tidak ada alasan kita menjadi sombong pencapaian adik-adik di pendidikan pencapaian apapun yang kalian hadapi pencapaian yang kakak hadapi alami itu karena Tuhan izinkan bukan karena kita hebat bukan karena kita pandai bukan karena faktor apapun tetapi itu Allah yang mengizinkan jadi adik-adik pesan kedua adalah tidak ada alasan menjadi sombong atas pencapaian kita dan adik-adik seperti yang juga adik-adik lihat kita akan merayakan hari ulang tahun negara kita bangsa Indonesia yang juga mengalami kemenangan itu karena Allah izinkan jadi kita yang ketiga adalah syukur bersyukur untuk semua yang kita miliki keberadaan bangsa Indonesia juga menghadapi kondisi sulit seperti ini itu juga Allah dampingi dan biarlah Tuhan juga mendampingi terus mendampingi terus orang-orang yang berharap kepadanya jadi tiga pesan ini biarlah adik-adik terus ingat sampai adik-adik mencapai tingkat dewasa dan tingkat pendidikan lebih tinggi saat kamu menghadapi pergumulan oh iya kenapa saya harus takut kan Allah yang mendampingi aku oleh karena itu yakin kalian akan menang oke dan tiga pesan ini satu Allah apapun bisa terjadi kemenangan apapun bisa terjadi dan akan terjadi atas adik-adik dan kakak dan kita semua yang berharap kepada Tuhan jadi tidak ada alasan kita menjadi takut dan sombong karena Allah mendampingi kita ketiga bersyukur atas semuanya biarlah adik-adik selalu mengingat dan adik-adik terus bertahan dan tidak gentar menghadapi kondisi apapun saat ini baik adik-adik kita berdoa Tuhan Yesus terima terima kasih untuk kebaikan Tuhan mendampingi kami jangan tinggalkan kami barang sedetik pun Tuhan kami tidak mau terus dampingi kami hingga kami boleh mencapai kemenangan kemenangan atas hidup kami demikian kami berdoa untuk bangsa Indonesia terima kasih untuk kemenangan yang engkau berikan kepada bangsa ini hingga kami memiliki kemerdekaan terima kasih untuk semuanya terima kasih Tuhan untuk masa sulit ini Tuhan terus mendampingi kami dan kami tidak ada dan tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi gentar karena kemenangan kemenangan ini adalah pendampingan Tuhan atas kami jadikanlah kami anak-anak yang rendah hati mau bersyukur dan selalu mengingat akan penyertaan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus dampingi kami selalu dampingi bangsa ini dampingi dunia menghadapi kondisi sesulit apapun Tuhan bersama kami kami akan menang di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa amin baik adik-adik biarlah firman tinggal di dalam hati kita dan kita menjadi menang Tuhan memberkati selamat hari minggu di dalam hati